Detik-detik 4 kios Ambruk terjun ke sungai. Sejumlah kawasan di Padang Pariaman dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Salah satu kawasan yang dilanda hujan ekstrim yakni Kecamatan Patamuan dan Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Enam Lingkung. Di Kecamatan Patamuan, sungai yang nyaris meluap di kawasan Pasar Tandikek menggerus bibir sungai. Peristiwa ini menyebabkan 4 kios yang berada di pinggir sungai Ambruk. Informasi yang diterima sumbar kita, 4 kios yang menjual santan kelapa itu Ambruk dan terjun ke sungai pada Rabu 20.09 sore sekira pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Masih di daerah Tandikek, 2 orang pria terjebak di tengah arus deras sungai di kawasan setempat. Video detik-detik 2 pria tersebut terjebak di sungai viral di media sosial. Informasi yang diterima, proses evakuasi dilakukan pada Rabu malam. Sementara itu, di kecamatan 2 tanda kali 11 enam lingkung, sungai juga dilaporkan meluap. Berdasarkan video yang di sejumah akun publik, sungai yang meluap itu persisnya di depan Masjid Raya Lubuk Pandan kecamatan 2 tanda kali 11 enam lingkung. Sejauh ini belum ada laporan dari BPBD Padang Pariaman terkait dampak banjir. Saat informasi ini disampaikan, sumbar kita masih menghimpun keterangan lebih lengkap dari pihak terkait.